Bisa seminggu sekali, itu paling efektif Paling efektif ya, kalau di tempat kita ada dua minggu sekali Mungkin saya rasa itu bisa efektif Karena bisa ketemu langsung nih sama fasilitatornya Kalau belajar dari Youtube, Anda tanya hari ini dijawabnya tahun depan Udah lahir anaknya Ya kan sebenarnya tutorial kayak Prenatal Gentle Yoga tuh banyak sekali di Youtube ya Tapi kan itu bukan internasi juga Hai sahabat PMI semuanya, jumpa lagi sama saya Dea di Jabri PMI Solo jagungan bareng Eh salah ya, Jabri PMI Solo jagungan penting bareng PMI Nah untuk sahabat PMI semuanya yang lihat video ini Tolong jangan di skip Terus kalau mungkin lihat video dari PMI Solo lainnya dan ada iklannya Tolong iklannya juga jangan di skip Karena iklan tersebut sangat berarti untuk saudara-saudara kita yang ada di Gria PMI Peduli Ketawa karir dulu ya kan Oke, kalau kemarin kita sudah berhasil melaksanakan batch Hattu Prenatal Gentle Yoga I found the Jadi buat teman-teman semuanya, apaan sih itu? Emang sebegitu pentingnya ya? Emang ngefek gitu? Kalau kita melakukan Prenatal Gentle Yoga Dan kali ini narasumber kita adalah seorang bidan Sebenarnya siapa lagi sih kalau bukan Mbak Eva ya kan? Halo Ada Mbak Eva disini Jadi Mbak Eva kita kan kemarin sudah berhasil melaksanakan batch Hattu Prenatal Gentle Yoga ya Atau kalau Prenatal, Prenatal itu berarti sebelum Natal itu lahiran Jadi berarti Yoga sebelum lahiran Kalau setelah lahiran apa namanya? Post Natal Oh Post Natal, ada? Ada, biasanya kalau udah SC harus minimal ya 5 bulan ke atas Oh gitu, 5 bulan ke atas setelah SC Berarti si bayinya mau memasuki MPAC itu ada Post Natal Yoga Tapi kita akan bahasnya yang pre nih Prenatal Yoga Jadi definisi Prenatal Yoga sendiri apa sih Mbak? Oke Ini, manu ya? Confirm dulu Namanya Prenatal Gentle Yoga Jadi ada Gentle Gentle itu artinya bukan macu gitu gak ya? Gentle artinya lembut Iya benar sekali Kayak aku Ketawa Karin lagi Oke lanjut Prenatal Gentle Yoga itu Mbak Dina sebenarnya Sama sih sama Yoga Dalam arti Yoga-Yoga yang biasanya dilakukan Tapi ini sedikit dimodifikasi Karena ini kan khusus ibu hamil Nah, apa bedanya yang Prenatal Yoga dan Prenatal Gentle Yoga Ini juga berbeda Oh gitu Kalau di tempat kita namanya kan Prenatal Gentle Yoga Ini yang benar-benar soft, lembut Yang tidak memberatkan ibu hamil pada saat melakukan gerakan-gerakan Atau pose atau asana pada saat Prenatal Gentle Yoga Oh gitu Jadi berbeda Jadi setiap gerakan itu kayak ada detail-detailnya Oh mungkin kakinya harus dipres Kemudian punggungnya harus sedikit lurus Seperti itu Tapi kemarin saya sempat ikut Emang gerakannya itu simple Tapi harus pas titiknya Jadi kayak kakinya ketika harus lurus Kakinya harus lurus beneran Mbak Dina ikut? Saya ikut walaupun saya belum hamil Saya ikut kemarin Saya ikut kelas yang diadakan di Klinik Kandungan Pemi Solo Saya kemarin sempat ikut Tapi hanya melihat saja Saya tidak ikut gerakannya ya Bu Saya cuma ikut kelasnya saja Karena biasanya sebelum yoga itu ada kelasnya Terus kalau kita ngobrol soal Prenatal Gentle Yoga Kita ambil yang gentle saja Karena yang ada di kita kan itu program kita Itu manfaatnya apa sih Kalau misalkan si ibu hamil ini melakukan Prenatal Gentle Yoga Oke manfaatnya sih sebenarnya sangat banyak ya Mbak Dina Tapi yang di sini ya dua atau tiga saja Yang pertama Mestabilkan kondisi tubuh ibu Kan pada saat ibu hamil Mestikan mengalami perubahan hormon Betul Ada peningkatan hormon estrogen Progesteron Nah itu kan sangat mempengaruhi Untuk juga kondisi ibunya Kemudian juga untuk Seperti halnya Panggul Panggul yang dulu tidak menopang apa-apa Sekarang harus menopang Rahim yang ada isinya Baik itu air ketuban dan janin dan sebagainya Itu juga untuk mereleksasi Di dalam yoga Prenatal Gentle Yoga Itu kan ada yang namanya Pernafasan dulu Terus baru peregangan Atau relaksasi Setelah itu kan baru Yang terakhir relaksasi Jadi juga untuk Mengurangi stres juga bisa Mestabilkan Kemudian pada saat ini Apa? Hamil Itu ibu hamil mengalami peningkatan Hormon yang namanya Relax Relax Apa ya Relaxasin kalau tidak salah Itu yang biasanya Melubrikasi otot-otot Atau sendi Jadi pada saat TM2 Atau trimester 2 Biasanya mulai di 14 minggu ke atas Itu hormonnya semakin menambah Biasanya Itu kayak pegel-pegel Oh mulai pegel-pegel gitu ya Mulai boyoknya kecukumeng gitu ya Karena menopang si adik yang Di dalamnya itu Biasanya itu menambah itu Nah kenapa Harus ikut kelas ini Nah salah satunya Untuk mengurangi Ketidaknyamanan itu Seperti itu Oke oke Karena emang hamil itu Tidak sebentar ya 9 bulan Ya kan Terus pasti ada rasa Tidak nyamannya Karena biasanya Kayak Ya kita tidak menopang apa-apa Tiba-tiba jadi menopang sesuatu Otomatis ada perubahan-perubahan itu Dan mungkin Pernatah Gentle Yoga Bisa jadi alternatif Untuk kita adaptasi ya Sebagai ibu hamil itu Biar siap gitu Menerima Kehamilan Perubahan Dalam tubuh Betul Oh seperti itu Nah tadi Ngobrol soal Mbak Eva sempat Ngespil Trismester 2 Dan sebagainya Apakah Pernata Gentle Yoga ini Bisa dilakukan oleh Semua usia ibu hamil Semua usia kehamilan Bukan ibu hamilnya ya Sebenarnya bisa Sebenarnya Dengan catatan Tidak ada Yang pertama Kayak Dengan situasi ibu hamilnya itu Placenta atau ari-arinya Menutupi jalan lahir Nah itu nantikan Takutnya Pada saat melakukan gerakan Atau apa Itu nanti bisa terjadi Flag atau perdaraan Oh gitu Terus Untuk trimester 1 Biasanya Ada kelas Tapi kelas khusus Kelas khusus Untuk trimester 1 Itu ada untuk Kelas pernafasan Dan yoga-yoga Atau pose-pose Yoga yang Minim Minim gerakan lah Cuma duduk Tapi itu fungsinya Untuk Relaksasi gitu ya Iya Relaksasinya Karena trimester 1 Biasanya kan Perubahan hormonnya Di situ Terus adanya ketidaknya Seperti kayak Mual muntah Terus kayak pusing Kayak gitu Nah itu kita selipkan Di trimester 1 Itu namanya Kayak ada Latihan pernafasan Oh gitu Jadi di situ Nanti ada latihan pernafasan Tidak hanya dari hidung Jadi nanti Kalau ada mual muntah Dari mana Datangnya cinta Kalau tidak dari hidung Dari mana Dari mulut bisa Dari mulut Nah pada saat kita mual muntah Itu bisa nanti Dari mulut Itu ada Namanya Nafas dari mulut Giginya Dirapatkan Nah itu bisa Mensejukkan Atau Kalau pada saat Kita mual muntah Itu kan asam lambung Naik ya Benar Diibaratkan Asam lambung itu Api Oh gitu Yang membara Api asmara Terus kita masukkan Udara yang sejuk Nah diharapkan Udara itu dapat Meminimalkan Api yang ada di Asal Di itunya Asam lambungnya Jadi bisa turun Gampangnya seperti itu Berarti sebenarnya bisa dilakukan Pada Trimester Berapapun kehamilan itu ya Berapapun bisa Tapi ada kelas-kelasnya Kelompok-kelompoknya Nah itu juga yang membedakan Antara Prenatal Yoga Dan Prenatal Gentle Yoga Di Prenatal Gentle Yoga Itu ada Kayak formula Formula namanya Di tempat kami Namanya formula Nah disitu Kita melihat Oh Kita tuh adjust dulu Ke pasien Kira-kira pasien Atau ibu hamil ini Ini trimester berapa Ini usia kehamilan berapa Nah Kita sebelum melakukan Itu kayak Prakteknya Kita tuh Di rumah harus punya sekuen Jadi kita Udah punya polanya Jadi nanti Kira-kira Usia kehamilannya Katakanlah Di usia ini Sampai Berapa ya Trimester 2 gitu ya Nah itu gerakan-gerakannya Juga akan berbeda Oh gitu Kalau trimester 1 Ya berarti nanti Tentang Pernafasan Terus kemudian juga Tentang pose Tapi yang Hanya dengan duduk Yang penting Relax Seperti itu Oke Karena mungkin Kalau trimester 1 Masih rentan ya Jadi dia masih Gampang Untuk Apa namanya Ya masih rentan Masih belum terlalu kuat ya Jadinya masih yang ringan-ringan Dulu Gerakannya Seperti itu Oke nice banget Terus apa nih Tadi kan Mbak Eva bilang Prenatal Gentle Yoga Dan Prenatal Yoga Itu berbeda Nah apakah Prenatal Gentle Yoga Prenatal Yoga Dengan Yoga yang lain Yang mungkin Sering saya ikuti Sombong banget Ikuti Yoga Itu apakah berbeda Sebenarnya sama basicnya Yoga itu kan sebenarnya Kayak Itu ya Meditasi Agar relax Seperti itu Nah sebenarnya sama Cuma Kalau di Seperti yang saya sampaikan tadi Untuk Prenatal Gentle Yoga Ini lebih dimodif Yang bagaimana itu Nanti membuat Ibu itu Menjadi nyaman Duhamil maksudnya Duhamil itu nyaman Nah tujuannya Prenatal Gentle Yoga Kan salah satunya Biar kesejahteraan ibu Kesejahteraan janin Ketentraman Nah itu bisa Tersampaikan ke ibu Jadi sebenarnya Prenatal Gentle Yoga Kalau yoga biasa Mungkin Kan wah yang penting Lentur Kakinya bisa sampai Langit Atau gimana Ketinggian dong Ketinggian kan Kesejahteraan Bisa terbang Gitu-gitu kan Kalau di Prenatal Gentle Yoga Itu yang penting Semaksimalnya ibu itu Jangan dipaksakan Kalau dipaksakan Nanti yang hormon Tadi relaksin tadi Itu nanti bisa tambah Meningkat Jadi malah tambah Membuat Stres ya Stres Terus nanti Katakanlah di tumpuannya Kita terlalu harus Menekan gini Nah itu nanti kan Sini hormonnya tambah Hormon relaksinya tambah Nanti bisa tambah pegel Tidak menambah Kenyamanan Kenyamanan Malah menambah Kepegelan Oh gitu Berarti mungkin konsepnya sama ya Jadi Yoga itu kan Mencari ketenangan Ketenangan batin Melalui gerakan-gerakan Yang mungkin simple Tapi kena Ke intinya Tapi kalau Prenatal Gentle Yoga ini Berarti cuma diambil Gerakan-gerakan Yang bermanfaat Yang aman Amil Oh gitu Dan itu semaksimalnya Tidak harus Kakinya besok gini Gini Enggak Sebisanya Biasanya kan Ibu hamil Kita gak hamil aja Yoga Wah capek ya Apalagi hamil Katakan yang kemarin Itu 37 minggu Bayangkan Mau lahir ya TBJ-nya Yang mbak siapa itu Udah sebenarnya Udah 3, berapa Itu baru bayinya Belum air ketubannya Belum apa-apanya Berarti sekitar 7 kilo-an Yang kita topang disini Dan dia masih Semangat Ikut yoga ya Keren banget Oke Berarti Prenatal Gentle Yoga Ini memang Perlu gerakan khusus Yang hanya diketahui Orang-orang tertentu ya Dengan kursus Atau dengan apa gitu ya Yang sudah pelatihan Dan diakui oleh Namanya Prenatal Gentle Yoga Community Club Dan itu Sudah Tersertifikasi Oke Dan kebetulan Mbak Eva juga Sudah mendapatkan Sertifikasi itu ya Sudah 2018 Berapa ya 18 2018 Masih fresh lah ya Ilmunya Sudah diupdate kok Sudah diupdate Karena itu kan harus diupdate Gerakan baru ya Berarti Ada gerakan baru Kalau gerakannya 11-12 Mungkin materinya Kan semakin lama Semakin bertambah Ya benar Karena kalau materi Kita ngobrol soal Kesehatan itu Kayak ngobrol soal teknologi Setiap harinya Itu selalu berkembang Ilmunya Makanya Di PMI Solo ini Kelas Prenatal Gentle Yoga Tidak cuma sekali Benar Berkali-kali Setiap 2 minggu Sekali Rentannya 2 minggu sekali Setiap 2 minggu sekali Ada Nanti rencananya Next Kita ada di tanggal 22 Maret Yang terdekat itu ya Nanti untuk reservasinya Teman-teman bisa hubungi Nomor di Klinik Kandungan Atau DM Melalui Instagramnya PMI Ya benar PMI Solo ya Begitu Nanti akan rutin Setiap 2 minggu Saya rasa Ibu-ibu memang harus ikut ya Harusnya Untuk optimalisasinya Sebenarnya Setiap hari Minimal 1 pause Jadi nanti Nanti akan kami sarankan Gitu dong Iya Gak apa-apa gitu Yang penting benar Yang penting benar Dulu saya juga Gitu yang penting benar Satu pause aja Satu pause yang penting benar Nah itu Lebih bagus daripada Beberapa pause Tapi yang kurang tepat Oh Sebenarnya Mohon maaf Contohnya Kakinya kurang lebar dikit Dengan kakinya yang Udah sesuai Nah itu juga beda nanti Kepalanya kan Masuknya Kepala janinnya nanti Masuknya juga Kurang pas Panggulnya Juga kurang seimbang Itu juga bisa Oh oke Berarti Renata Gentle Yoga Ini sangat disarankan Untuk ibu hamil Sangat amat disarankan Karena itu Ya minimal Dia akan mengurangi Namanya kita kan Aware Aware ke diri ya Kita biasanya Kebanyakan ibu hamil Ya itu Pegel Punggungnya pegel Mohon maaf Selakangannya Sakit Padahal nanti Pada saat proses persalinan Yang namanya Selakangan itu Harus benar-benar buka Bukanya juga harus benar Kalau kita gak belajar Dari awal Terus tiba Berdunduk-berdunduk Besok melahirkan Kan kaget Mesti Apalagi nanti di bidan Buka kakinya Buka kakinya Mesti gitu Malah buka ingin ya Gak jadi buka malah nutup Kadang gitu ya Ditakutkan ya Buka kakinya itu Bukanya selebar apa Itu gak tau Makanya perlu ikut kelas Karena setiap Itunya kan ada Kelas-kelasnya Panduannya Buka kakinya Beri minimal Di rumah Di rumah ya Umpamanya Di rumah minimal Satu kali Kalau efektifnya 15 menit 15 menit 15 menit pagi Sore Monggo Mau pose apa Biasanya kan sudah disarankan Sama fasilitatornya Nanti yang bisa aman Dilakukan di rumah Ini Nah itu nanti bisa dilakukan Di rumah Itu paling aman Itu Tapi jika Bertemu dengan Fasilitatornya Bisa seminggu sekali Itu paling Paling efektif Paling efektif ya Kalau di tempat kita Ada dua minggu sekali Mungkin saya rasa Itu bisa efektif Karena Bisa ketemu langsung nih Sama fasilitatornya Kalau belajar dari youtube Anda tanya hari ini Dijalapnya tahun depan Udah lahir Ya kan sebenarnya Tutorial kayak Prenatal Gentle Yoga Itu banyak sekali di youtube ya Tapi kan itu bukan Interaksi dua arah Jadi gak Gak seru gitu Karena Kita gak tau Kadang tiba-tiba ya Amit-amit Tahu-tahu Kontraksi Tahu-tahu keram Terus caranya Yang atasnya gimana Nah itu kan Kita perlu profesional Di situ kan Makanya Silahkan datang ke Prenatal Gentle Yoga Kalau ada pelatihan-pelatihan Tertentu Salah satunya di PMI Solo Oke Luar biasa sekali Tapi Itu kan tadi Mbak Eva bilang penting ya Sangat penting Kalau bisa setiap hari Itu 15 menit Minimal Minimal ya Satu gerakan 15 menit Atau Mungkin ya Dua gerakan 15 menit Gini doang ya Ya kan gini Nanti terus istirahat Gitu lagi Gak apa-apa Oh gitu Oke Yang jelas memang itu harus Repetisinya setiap hari Oke Kalau dengan profesional Bisa seminggu Sekali Dan Ada gak sih resikonya Ketika dari Kita dari awal Saya yakin ada ibu-ibu yang denial Denial dalam artian tuh kayak Ya udah gak usah ikut kayak gitu Tapi juga bisa lahiran sendiri Gitu kan Tapi kan Sekarang zaman sudah modern Ya Saya rasa ibu-ibu juga sudah mulai terbuka ya Siapa sih yang gak mau lahiran nyaman Aman Tentra dan damai Siapa yang gak mau ya kan Nah ada gak sih resikonya Ketika si ibu ini memilih untuk Ah ngapain sih ikut kelas yoga kayak gitu Ntar juga bisa lahiran sendiri Kalau sudah waktu yang brocol Yang brocol gitu Apa resikonya Sebenarnya kalau resiko tidak ikut yoga Secara yang fatal sih gak ada ya Yang fatal Tapi minimal Kita tuh aware tadi Aware Gimana sih Kita harus persiapkan semaksimal mungkin Seperti yang saya sampaikan di podcast sebelumnya Bahwa hamil itu sesuatu yang spesial Karena tidak semuanya bisa hamil Laki-laki Iya kan Laki-laki Nah Jadi bagaimana kita Itu Men-spesialkan si Dede Salah satunya Dan kita sendiri kayaknya ya Kayak me-time gitu Benar-benar Itu kan bisa relax Biasanya kan penat dan segalanya Dengan yoga kan bisa me-time Menghilangkan stres Ya kan Menghilangkan kayak ketidaknyamanan Karena Biasanya yang ditanyakan ibu-ibu hamil itu Ya itu Bagaimana caranya Punggungnya biar gak pegel Terus tangannya biar gak kaku Gini-gini-gini Terus Kepalanya udah mulai ke bawah itu kan Mohon maaf itu kan agak gak nyaman ya Nyeri biasanya Di yoga Pernatel Jantel Yoga Itu ada formulanya Gimana sih caranya Biar gak terlalu nyeri Ya nyeri itu pasti ada Cuma kan kita minimal kan Dikurangin Seperti itu Tapi emang bener Waktu saya ikut kelas yoga itu Kemarin ada beberapa testimoni Yang Dia merasa Awalnya gak bisa tidur Nengok kiri Tiba-tiba setelah yoga Dia jadi bisa Tidur nengok kiri Nengok apa? Miring Miring ya Miring ya Ada ibu-ibu yang nyamannya Kalau hamil itu ya ke kanan aja Atau mungkin ke kiri aja Tapi dengan Ikut Pernatel Jantel Yoga Kemarin ada testimoni seperti itu ya Mbak Berarti memang Pernatel Jantel Yoga ini sangat bermanfaat Untuk meningkatkan kenyamanan si ibu ini Aku nyamannya tuh dimana sih Nyamannya dimana Terus ada yang gak nyaman Melakukan suatu gerakan tertentu Tapi mentornya tetap ngajarin Gimana caranya Biar nyaman Oke luar biasa sih Jadi saya rasa ibu-ibu Kalau hamil harus ikut deh Harus Saya aja yang belum hamil Belum nikah ikut Ikut dan saya terbawa Maksudnya ada suasana relaksasi Waktu relaksasi itu Saya terbawa kayak Oh iya ya benar ya Ternyata memang Pernatel Jantel Yoga itu Me time Antara ibu dan si anaknya itu Komunikasi Komunikasi benar Luar biasa Kapan lagi ya kan Ada musiknya Suasananya adem Ayem enak Bisa komunikasi Intan sama si bayinya Oke Karena ternyata bayinya itu Sudah bisa mendengar ya Sudah Sudah mendengar Merasakan Sebenarnya kalau organnya itu kan Sudah dari Sembilan minggu Sudah terbentuk semua Organnya sudah terbentuk semua ya Oke berarti Dia bisa mulai Mendengar dan merasakan itu Setelah Berapa bulan Empat bulan ke atas mungkin Kalau merasakan dari awal kehamilan Sudah bisa merasakan Oh di janinnya sudah bisa merasakan Oh oke Jadi kayak ibunya Seneng ya dia Ikut seneng Ada yang pada saat WSG gitu Ibunya seneng Nguap Terus ya ada Bayi itu Oh bayinya nguap Terus ada yang dipas di WSG Ketak senyum Gitu juga ada Oh Mam happy Baby happy ya Berarti ya Oh oke Ada juga yang mungkin Ibunya lagi Nggak enak badan Atau gimana ya Dia Merengut gitu Ada juga yang merengut Oh Ternyata dia Merefrontasikan Perasaan ibunya Jadi ibunya baru merengut Dia waktu di WSG Merengut Dok Saya baru merengut Mohon maaf ya Oh gitu Dan mungkin barangkali Perenata Gentle Yoga Bisa jadi media Untuk komunikasi dengan si bayi Biar bayinya bisa merasakan bahwa Ini ibumu baru relax nih Baru happy Baru tenang Nyaman Nanti kamu juga Gitu ya Yang tenang Yang nyaman ya Yang komunikatif ya Kalau sudah waktunya Silahkan segera ketep pintu Keluar sendiri ya Keluar sendiri ya Oke Ini terakhir nih Ada nggak sih tips Untuk ibu hamil Bagaimana caranya Mencari Kelas Perenata Gentle Yoga Yang baik Kelasnya Yang pertama Yang perlu dipertimbangkan Yang pertama itu Yang jelas Fasilitatornya Sudah Sertifikasi Atau belum Mohon maaf kan Kadang ada ya Yang sebenarnya Yang fasilitator itu Yang punya Tapi dia itu Asistennya Biasanya kan ada Seperti itu Cari tahu Apakah benar Yang memberikan Fasilitator Itu benar Fasilitatornya Atau asistennya Karena tetap beda Outputnya Yang otodidak Sama yang itu kan beda Kemudian juga Cari informasi dulu Ini untuk Trimester keberapa Karena biasanya Di usia 35 minggu Itu ada kelas Yang digunakan Untuk memancing kontraksi Seperti itu ada Kemudian Dua itu cukup Terus yang penting Kayak bonding Biasanya Kayak gimana ya Kayak saya dulu lah ya Pengen lahiran sama ini Kalau gak sama ini Gak mau Itu kayak udah ke bonding Jadi kayak trust Kepercayaan Nah itu juga penting Oh gitu Berarti membangun Kepercayaan dengan Si Fasilitatornya ya Oke luar biasa Berarti tipsnya itu ya Mungkin kalau misalkan Di tempat kami Di klinik kebindahan Dan kandungan Kan ada Penata Gentle Yoga Bisa kali ya Tanya-tanya Untuk kandungan berapa Amannya Langsung reservasi Juga bisa ya Kelas dijamin nyaman Aman Dengan fasilitator Sudah tersertifikasi Halal Halal Tapi tidak untuk dicoba ya Halal Untuk dibuktikan bisa Nanti dengan Mbak Eva Dan juga nanti ada Bidan yang lain Yang tentu saja Sudah tersertifikasi Untuk melatih Prenatal Gentle Yoga Begitu ya Benar sekali Setelah mendengar ini Saya harap Ibu-ibu hamil Di sana dapat Meningkatkan Motivasinya Untuk ikut Prenatal Gentle Yoga Karena sekali lagi Itu sangat bermanfaat ya Untuk kita sebagai Ibu atau calon ibu Dan juga si Anaknya sendiri Si bayinya itu sendiri Oke Gitu dulu Mbak Eva Kita nanti akan sambung Ke podcast yang lain Mungkin kita akan membahas Yang lain Tolong Anda ajak teman ya Nanti ya Iya saya sendiri terus Single ini Iya Anda single Factor loh Oke Nanti mungkin Mbak Eva Akan ngajak teman Bidan yang lain Mungkin ngajak dance Di bawah kan ada dance Daddy Ipin Ada Suhu Suhu Ipin Oh iya suhu Ipin Nanti mungkin bisa diajak kali ya Gadis unyu itu Gadis unyu Oke Gitu dulu Mbak Eva Terima kasih atas waktunya Oke Dan sampai jumpa di Jabri PMI Salah selanjutnya Dadah Dadah Sampai jumpa di Jabri PMI Sampai jumpa di Jabri PMI Sampai jumpa di Jabri PMI